Pencairan dana desa tahap 2 tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara mulai terrealisasi secara bertahap. Saat ini sudah ada 60 desa yang mengajukan pencairan dan 20 diantaranya sudah cair dan masuk ke rekening desa. Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkulu Utara, Panji, mengatakan untuk proses pencairan dana desa di tahun 2024 yang hanya dalam dua tahap ini, pihaknya memperketat proses verifikasi berkas pengajuan. Mulai dari verifikasi tingkat kecamatan hingga kebupaten. Pihak verifikator di kecamatan diminta untuk turun memonitoring langsung ke desa, memastikan realisasi dana desa tahap 1 sesuai dengan yang dilaporkan. Kemudian ditambahkan Panji, meski Dede tahap 2 sudah mulai terrealisasi, pihaknya hingga saat ini masih belum menerima kejelasan terkait penambahan dana desa sebesar 8 miliar rupiah. Dinas PMD masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, baik ke Mendagri maupun ke Menterian Keuangan. Terkait jumlah desa penerima dan besaran alokasi di masing-masing desa. Untuk di 2023 lalu, Bengkulu Utara mendapat penambahan dana desa sebesar 5 miliar rupiah untuk 43 desa, dengan pembagian nilai alokasi yang sama di setiap desa. Penambahan dana desa itu sampai saat ini kita belum dapat surat edarannya dari kementerian. Kita menunggu dulu. Biasanya itu kalau tahun lalu, kisaran bulan 9-10 itu perkiraan keluar. Itu kayak dengan desa-desa yang dipilih dapat penambahan itu saja? Iya, sesuai dengan yang kategori yang berhak mendapatkan itu nanti. Kalau angkanya kan sudah ada ya? Iya, angkanya sudah ada. Cuma kita nggak tahu berapa desanya berapa kita belum tahu.